Kejaksaan Negeri Tabalong membentuk tim koordinasi Pakem untuk mengawasi semua bentuk aliran kepercayaan dan keagamaan di wilayah Tabalong pada 8 Agustus lalu. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Kementerian Agama, serta Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai asistensi. Pembentukan tim ini berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 19 tahun 2015. Dengan pertimbangan semakin meningkatnya perkembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Gedema Depasek Suardayana saat diwawancarai mengharapkan Tim ini dapat mengawasi semua bentuk aliran kepercayaan dan keagamaan yang berpotensi mengganggu ketertiban antarumat beragama. Untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Yang potensinya bisa banyak, bisa mengganggu ketertiban, bisa mengganggu akidah-akidah yang sudah berkembang di masyarakat dengan baik berdasarkan ajaran-ajaran Kitab Suci. Jadi itu yang akan kami awasi dengan tim Pakem ini. Selanjutnya tim ini akan memantau situasi dan kondisi di masyarakat terkait aliran kepercayaan berdasarkan informasi dari masyarakat maupun dari khas kajian tim ini sendiri yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama. Rahmadi, TV Tabalong, melaporkan.